Ilmu Ulat Sutra Jilid 29 Fuhyong Kun tertegun sejenak. Kemudian dia dia tersentak sadar. Hang Cici teriaknya panik. Tok Kuhang dapat mendengar suara panggilan Fuhyong Kun, namun dia tidak memperdulikannya. Dalam sekejap mata, dia sudah menghilang dalam kegelapan malam. Fuhyong Kun mengejar beberapa tindak, kemudian dia menghentikan langkah kakinya. Dia memandang arah yang ditempuh oleh Tok Kuhang, air matanya mengalir semakin deras. Mengapa nasib mempermainkan mereka semua? Tadinya dia sudah rela Wan Feiyang menikah dengan Tok Kuhang. Setelah apa yang diperbuat Fugi Ok Su dan Tianti terhadap Wan Feiyang, dia sudah merasa dirinya tidak pantas bersanding dengan anak muda itu. Namun mengapa takdir malah menentukan hal yang membuatnya lebih sakit lagi? Dia lebih rela melihat Wan Feiyang menikahi Tok Kuhang daripada kenyataan yang demikian menyakitkan. Baik Wan Feiyang ataupun Tok Kuhang merupakan sahabat baiknya. Hatinya tidak dapat menahan kepedihan melihat penderitaan yang terpaksa mereka hadapi. Mengapa mereka harus terlahir sebagai kakak beradik? Mengapa nasib bisa mempertemukan mereka sehingga terlibat dalam cinta kasih yang kacau ini? Untung Wan Feiyang dan Tok Kuhang belum sempat melakukan perbuatan yang bisa menimbulkan aib seumur hidup itu. Untung, apakah dalam masalah ini masih pantas diselipkan kata-kata untung? Dia teringat kata-kata yang diucapkan oleh Senin Men Ching ketika dia mengatakan bahwa Wan Toako adalah putera Chi Xiong Tojin. Itulah sebabnya maka wanita itu mengatakan bahwa Tok Kuhang tidak bisa menikah dengan Wan Feiyang. Kelak Wan Feiyang hanya boleh menjadi miliknya. Waktu itu dia sama sekali tidak mengerti. Dia mengira Senin Men Ching merasa kasihan terhadapnya karena memendam perasaan cinta secara diam-diam. Kalau saja dia tidak menceritakan kepada nyonya itu apa yang didengarnya di kota tempoh hari, tentu Senin Men Ching tidak keburu datang mencegah pernikahan Wan Feiyang dan Tok Kuhang. Rupanya semua ini memang sudah ditentukan oleh takdir. Fuhyong Kun adalah seorang gadis yang baik. Dalam keadaan seperti ini, dia tidak memikirkan bahwa kemungkinan ialah kelak yang akan menjadi istri Wan Feiyang. Satu-satunya hal yang terlintas dalam benaknya saat itu adalah menemukan Wan Feiyang dan memujuknya agar jangan sampai melakukan perbuatan yang bodoh lilin merah masih menyala. Air matu kepedihan sudah kering. Air matu Wan Feiyang memang sudah terkuras habis. Dia duduk termangu-mangu di depan meja dan memandangi sepasang lilin merah bergambar Liong Hang yang menjadi lambang pernikahan dengan Tok Kuhang. Malam panjang sudah berlalu. Hujan angin sudah reda. Cahaya matahari sedikit demi sedikit menyembul di ufuk timur dan menerobos lewat jendela kamarnya. Cahaya matahari juga menyoroti wajah Wan Feiyang. Tidak ada sedikit reaksi pun pada diri anak muda itu. Dari atas genting masih menetes titik-titik sisair hujan yang menggenang. Cahayanya berkilauan di sorot sinar mentari pagi. Seperti butiran mutiara yang indah, juga laksana air matu yang pedih. Pintu kamar terdorong dari luar. Fuhyong kun melangkah masuk dengan semangkok bubur di tangan. Wan Toako sudah bangun mulutnya bertanya demikian, tapi diam-diam dalam hati dia menarik nafas panjang. Bagaimana mungkin dia tidak tahu kalau Wan Feiyang tidak tidur sepanjang malam. Wan Feiyang tidak menyaut. Dia bahkan seperti tidak menyadari kehadiran Fuhyong kun. Juga tidak mendengar sapaan gadis itu. Fuhyong kun meletakkan mangkok berisi bubur di atas meja. Sekali lagi dia menarik nafas dalam-dalam. Wan Toako, Wan Feiyang bagai tersentak dari lamunan. Dia memandang Fuhyong kun dengan wajah keheranan. Kapan kau masuk kemari pertanyaannya juga aneh. Fuhyong kun tertawa getir. Barusan, sahutnya singkat. Wan Feiyang termenung kembali. Wajahnya semakin kelam. Hang, di mana adikku sekarang tanyanya lirih. Fuhyong kun tidak langsung menjawab. Dia seperti sedang mempertimbangkan apakah dia harus mengatakan dengan terus terang. Akhirnya dia merasa harus mengatakan hal yang sebenarnya. Dia sudah pergi, pergi Wan Feiyang tampaknya masih ingin mengatakan sesuatu, namun dia membatalkannya. Dia baik-baik saja. Kau tidak usah khawatir, Fuhyong kun memaksakan sebuah senyuman di bibirnya. Lebih baik kau makan dulu bubur ini. Mumpung masih hangat, Wan Feiyang menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, aku taruh di atas meja. Terserah kau kapan baru mau makan, tapi kau harus makannya tanpa menunggu jawaban dari Wan Feiyang. Dia langsung membalikan tubuhnya serta berkata, aku keluar dulu. Baru saja Wan Feiyang bermaksud memanggil Fuhyong kun agar membawa mangkok berisi bubur itu karena dia tidak berselera untuk makan. Tapi gadis itu sudah melangkah keluar dengan tergesa-gesa. Sesampainya di koridor panjang, air mati Fuhyong kun tidak dapat tertahan lagi. Dia menangis terseduh-seduh. Sesungguhnya dia tidak sanggup melihat keadaan Wan Feiyang yang seperti orang kehilangan gairah hidup itu. Tepat pada saat itu Yan Chong Tian muncul dari tikungan yang satunya. Dia menatap Fuhyong kun sekilas. Bagaimana keadaannya tanyanya penuh pengertian. Masih duduk termangu-mangu di samping meja. Dia tidak tidur sepanjang malam, sahut Fuhyong kun dengan suara tersendat-sendat. Yan Chong Tian menatap Fuhyong kun sambil menarik nafas panjang. Huyong kun, kami telah membuatmu menderita. Fuhyong kun menundukkan kepalanya dalam-dalam. Tidak, aku tidak menderita. Air matanya mengalir semakin deras tiga hari berlalu. Mayat Senin Men Ching dan Kong Sun Hang telah dikuburkan secara layak. Yan Chong Tian memberi perintah kepada Yohang untuk mengatur segalanya. Upacara sembah yang berlangsung dengan sederhana. Sebagian tamu yang masih belum pulang mengikuti upacara sembah yang dengan khidmat. Dalam hati mereka tidak ada perasaan menghina Senin Men Ching, mereka malah merasa ibah terhadap nasib wanita ini. Demikian pula kesan mereka terhadap Kong Sun Hang. Laki-laki yang satu ini lebih patut dihargai daripada gurunya sendiri. Dengan perasaan tulus, Fuhyong kun berlutut di depan peti mati Senin Men Ching bertindak sebagai wakilnya. Sedangkan Yohang dan Yan Chong Tian berlaku sebagai pihak keluarga Tok Ku Hang dalam menyambut tamu yang memberikan penghormatan terakhir. Senin Men Ching dan Tok Ku Hang sama-sama bernasib malang. Mereka adalah dua insan yang seumur hidupnya menderita karena cinta. Kematian Senin Men Ching mungkin masih dapat dimengerti oleh orang-orang yang hadir. Sedangkan kematian Kong Sun Hang memang patut disayangkan. Tok Ku Buti tidak berhak mendapat pemelaan demikian tinggi dari muridnya. Namun apa yang harus dikatakan lagi? Nasi toh sudah menjadi bubur. Yang mati tidak mungkin dapat hidup kembali bukan selama liga hari itu juga, keadaan Wan Feiyang masih belum berubah. Jangan kata makan, setetes air pun tidak pernah membasai bibirnya. Fuhyong kun tidak berputus asa. Tanpa mengenal kata lelah, dia terus memujuk Wan Feiyang dan menasah hatinya. Meskipun dia mengerti perasaan Wan Feiyang, lapi dia juga khawatir kalau keadaan demikian berlangsung terus, kesehatan Wan Feiyang pasti akan terpengaruh. Yan Chong Tian juga sama cemasnya. Sampai hari keempat dia masih juga melihat Fuhyong kun keluar dari kamar Wan Feiyang dengan mangkok berisi bubur yang masih utuh. Sepasang alisnya yang sudah berubah warna langsung terangkat ke atas. Yan Chong Tian tidak mengajukan pertanyaan. Fuhyong kun juga tidak berkata apa-apa. Dia hanya lewat di samping Yan Chong Tian sambil menggelengkan kepalanya berulang kali. Bibirnya mengembangkan senyuman pahit. Tanpa sadar Yan Chong Tian mengikuti dari belakang. Sesampainya di ruangan dalam, dia melihat Fuhyong kun menuangkan kembali bubur yang dibawanya ke dalam panci. Sekali lagi Yan Chong Tian menarik nafas panjang. Apa sebetulnya yang memenuhi benak anak itu gerutu Yan Chong Tian kesal. Fuhyong kun menggelengkan kepalanya. Dia hanya terlalu sedih. Sekarang apa yang harus kita perbuat adalah membantunya melupakan peristiwa yang terjadi malam itu. Kalau bisa biar dia tinggalkan tempat ini untuk sementara, Yan Chong Tian menggelengkan kepalanya berulang kali. Aku rasa tidak mudah baginya untuk melupakan peristiwa malam itu. Nasib wanto aku memang patut dikasihan nih long kun. Hatimu begitu baik, wajahmu juga cantik jelita. Aku tidak mengerti mengapa si Yau Fai, baru berkata setengahnya saja. Yan Chong Tian tersadar bahwa dalam situasi seperti ini sebetulnya dia tidak boleh mengucapkan perkataan demikian. Cepat-cepat dia mengelihkan pokok pembicaraan. Tidak boleh. Kalau begini terus, bukan saja dia mencelakakan dirinya sendiri, orang lain juga ikut repot. Aku harus bersikap tegas kepadanya dan memarahinya habis-habisan biar pikirannya tersadar. Dia harus ingat perjalanannya masih panjang dan sama sekali tidak boleh kehilangan gairah hidup karena persoalan ini. Tentu Tok Kubuti semakin senang apabila dia mengetahuinya selesai berkata dia langsung membalikan tubuhnya menghambur keluar. Fuhyong kun bermaksud mencegahnya, namun sudah terlambat. Dia terpaksa menyusul di belakang Yan Chong Tian pintu kamar tertutup rapat. Yan Chong Tian mendorong pintu dan masuk ke dalam. Tidak terlihat bayangan Wan Feiyang. Hanya ada sepucuk surat yang tergeletak di atas meja di samping lilin merah yang telah padam. Yan Chong Tian mengedarkan pandangannya. Cepat dia menghambur ke depan meja. Dia ambilnya surat yang tergeletak itu dan dibacanya sampai selesai. Matanya membelalak sebesar telur burung puyuh. Fuhyong kun juga sudah menyusul tiba. Melihat Yan Chong Tian yang termangu-mangu dia segera menghampiri. Ada apa dengan Wan Toa ko tanyanya panik. Yan Chong Tian menarik nafas dalam-dalam. Dia menyodorkan surat yang ditinggalkan Wan Feiyang kepada Fuhyong kun. Dia pergi keluar perbatasan Fuhyong kun tertegun. Dia menerima surat itu dengan membacanya berulang kali. Akhirnya dia jatuh terduduk di atas bangku dengan lemas. Yan Chong Tian menggelengkan kepalanya dan menarik nafas sekali lagi. Kepergiannya mungkin ada baiknya. Jauh lebih baik daripada menyiksa diri sampai mati di tempat ini. Fuhyong kun hanya mengangguk seperti orang linglung. Yan Chong Tian menolahkan kepalanya memandang Fuhyong kun. Dia memaksakan sebuah senyuman di bibirnya. Usia Siow Feiyah sudah tidak kecil lagi. Ilmu silatnya tinggi sekali. Kau tidak usah khawatir akan terjadi apa-apa pada dirinya. Fuhyong kun tetap mengangguk tanpa berkata apa-apa. Kalau Siow Feiyah sudah pergi keluar perbatasan, kita juga tidak perlu berdiam di sini lagi, kata Yan Chong Tian selanjutnya. Bibir Fuhyong kun bergerak. Dia seperti ingin mengatakan sesuatu. Lapian Chong Tian sudah menukasnya kembali. Kau toh tidak punya tujuan yang pasti. Lebih baik kau ikut aku saja kembali ke Butong San. Fuhyong kun mempertimbangkan sekilas kemudian dia menganggukkan kepalanya menyetujui usul Yan Chong Tian. Dengan langkah perlahan Yan Chong Tian keluar dari kamar itu. Matanya mengedar. Nama Buti Bun tinggal kenangan. Tempat ini merupakan markas di mana setiap rencana kejahatan Buti Bun dipersiapkan. Dibiarkan tentu tidak ada gunanya. Malah ada kemungkinan digunakan oleh golongan sesat yang lain. Lebih baik kita bakar saja sampai habis katanya tegas. Sisa kehancuran Buti Bun juga ditentukan oleh kata-kata Yan Chong Tian ini. Kepergian Yan Chong Tian meninggalkan Buti Bun juga dikarenakan peristiwa mengenaskan yang dialami oleh Wan Feiyang. Seandainya semua berjalan dengan lancar tanpa adanya berbagai kejadian, mungkin Yan Chong Tian juga tidak tergesa-gesa kembali ke Butong San dan mengambil keputusan yang terakhir itu. Angin yang kencang membantu berkobarnya api. Yan Chong Tian sudah memberi perintah agar tidak ada sedikit barang pun yang boleh tertinggal. Markas besar Buti Bun itu pun langsung menjadi lautan api dengan seluruh isinya. Api menyala selama dua hari satu malam. Setelah turun hujan deras sepanjang malam, keesokan harinya api mulai padam dan berhenti perlahan-lahan. Tidak ada satu bagian pun dari markas pusat Buti Bun yang masih utuh. Sejauh mata memandang, dimanapun hanya tinggal puing-puing yang berserakan. Peruntuhan tembok berwarna hitam pekat. Tampaknya menyayatkan hati apabila orang tidak tahu apa tempat itu sebelumnya dan mengapa Yan Chong Tian memberi perintah mebumi hanguskan semuanya sampai rata. Sampai menjelang senja hari hujan masih turun terus. Bahkan lebih deras dari sebelumnya. Sesosok bayangan bagai roh yang gentayangan muncul di depan bekas pintu gerbang Buti Bun. Tembok batu yang tadinya merupakan batas pekarangan sudah retak dan hitam hangus. Sama sekali tak terlihat sepercik pun api, yang tinggal hanya sisanya saja. Namun di mati orang itu terlihat api yang berkobar-kobar. Api kemarahan. Sepasang tinjunya terkepal rat. Rambut kepala, pakaiannya, dari atas ke bawah sudah basah kuyuk dibasahi air hujan. Punggungnya saja seperti tidak dapat ditegakkan lagi karena diterpah hujan yang turun terus-menerus. Dia seakan tidak dapat melupakan keperkasaan tempo dulu, di mana setiap orang merasa gentar hanya karena mendengar namanya saja. Toku Buti. Sejak pagi dia sudah datang. Matanya memandang kobaran api yang melalap habis bekas markas Toku Buti itu. Dia tidak menemukan akal untuk menghentikannya. Hatinya ikut tersayat melihat markas Buti Bun itu hangus oleh kobaran api sedikit demi sedikit pikirannya menerawang. Dendam membara dalam hatinya. Ketika Buti Bun dihancurkan oleh Siowye Aukok, setidaknya dia masih mempunyai Toku Hang dan putrinya, Toku Hang. Putrinya? Huh dia tidak mempunyai putri. Bahkan dia tidak mempunyai siapa-siapa sekarang. Buti Bun. Buti Bun, gumamnya berulang kali. Dadanya bergemuruh. Nafasnya tersengal-sengal. Matanya menyorotkan cahaya yang mengerikan. Kemudian dia mendongakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Suara tawa itu lebih mirip pekikan histeris manusia yang otaknya sudah tidak waras. Suara tawa itu terpancar dari hatinya yang terlalu sakit. Begitu kerasnya sehingga berkumandang sampai di kejauhan. Keadaan Toku Buti saat ini memang sudah hampir memasuki taraf abnormal tengah hari. Hari ini keadaan pek kacik tidak berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Di jalan raya yang terdapat di tengah-tengah dusun tersebut, terlihat orang berlalu lalang tiada hentinya. Masih juga meriah seperti biasanya. Pek kaci adalah nama lama. Nama itu diambil karena penduduk yang tinggal di daerah itu tadinya memang terdiri dari seratus keluarga. Sekarang sudah mencapai ribuan. Namun nama yang diberikan tetap dipakai sampai saat ini. Letak tempat itu sangat strategis. Para pedagang yang mondar-mandir di tempat ini juga banyak sekali. Hal tersebut juga merupakan salah satu sebab mengapa semakin hari tempat itu semakin banyak penduduknya. Orang-orang yang hendak menuju ke utara ataupun ke selatan, memang harus melalui pek kacik. Dengan demikian mereka tidak perlu melintasi hutan yang lebat atau gunung yang masih banyak di binatang buasnya. Sekalian merupakan tempat yang sesuai untuk menginap barang 1-2 malam sebelum melanjutkan perjalanan kembali. Di wilayah seperti ini, manusia model apa atau berprofesi apapun yang datang, tentu tidak terlalu menarik perhatian. Sebagai daerah perlintasan, memang banyak orang yang singgah di dusun itu. Dengan hanya mengenakan topi pandan yang lebih rendah dari orang-orang umumnya, kecuali orang lain sengaja membungkukan tubuh untuk melirik, wajah yang tertutup sebagian oleh topi pandan tersebut jadi lak mudah terlihat. Selain itu dia masih mengenakan sehelai kain hitam untuk menutupi bagian kiri kanan wajah dan mengikatnya di bawah dagu. Orang ini berjalan merapat di tembok-tembok rumah orang. Tampaknya dia berusaha menghindar dari pandangan penduduk yang lalu lalang. Setiap langkah kakinya tidak berubah. Seperti sudah diukur dengan seksama di dekat tikungan ujung jalan, ada seorang laki-laki peramal nasib. Di alas meja kecil dihadapannya terpapar berbagai macam benda yang diperlukan untuk meramal. Semuanya tersusun di atas sehelai kain putih yang sudah lusuh. Rona wajahnya seperti orang yang kurang sehat. Pucatnya hampir menyerupai kain di atas mejanya yang kumal. Sepasang biji matanya juga hampir putih semuanya. Sepertinya peramal itu juga buta matanya. Orang yang mengenakan topi pandan serta wajahnya hampir tidak terlihat itu pun berhenti di depan meja peramal nasib tersebut. Tukang ramal itu tidak memperdulikan kehadirannya. Dia terus mengocok tabung bambu berisi kayu-kayu panjang. Cukup lama juga sampai tiba-tiba dia menyadari ada seseorang yang berdiri di hadapannya. Tangannya berhenti bergerak. Kepalanya dimiringkan sedikit. Saudara datang untuk meramal nasib tanyanya kemudian. Betul, sahut orang bertopi pandan itu dengan suara berat. Meramal nasib sendiri atau orang lain seorang sahabat baik, tahu tanggal lahirnya Cia Gwe Cesa, bulan 1 tanggal 3, berapa usianya sekarang di atas 60 tahun, apa yang ingin saudara lihat masih berapa lama dia dapat hidup di dunia ini. Oh, tukang ramal itu tertegun sejenak. Kemudian dia menggerakkan lagi tabung di tangannya lalu mengambilnya sebatang. Di atas permukaan kayu itu tertulis huruf ke-38. Metul, tukang ramal itu melihat ke atas. Sepasang jari tangannya merabat permukaan kayu itu lalu dia termenung sejenak. Setelah itu dia memasukkan kembali kayu panjang tadi ke dalam tabung. Tiba-tiba dia menggelengkan kepalanya berulang kali. Dia sudah mati, apalagi yang perlu diramal lalu, apa yang harus aku lakukan sekarang lebih baik kau pergi ke toko alat-alat sembah yang di ujung jalan sana. Beli tujuh batang lilin dan sembah yangi sahabat baikmu itu, kata si tukang ramal menyarankan. Orang yang mengenakan topi pandan itu tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia membalikan tubuhnya dan langsung meninggalkan tempat itu. Si tukang ramal juga tidak meminta uang pembayaran darinya. Dia meneruskan apa yang dilakukannya tadi, yakni menggerakkan tabung berisi kayu-kayu panjang. Sepasang matanya yang hampir memutir memancarkan cahaya yang berkilauan tersorot sinar matahari. Tiba-tiba terlihat sinar kekejian yang melintas di sepasang matanya itu. Tapi siapa yang sempat memperhatikan keadaannya toko yang menjual alat-alat sembah yang itu tidak terlalu besar. Ketika orang yang mengenakan topi pandan itu melangkah ke dalam, di sana tidak ada seorang tamu pun yang berbelanja. Seorang pelayan maju menghampirinya. Apa yang ingin tuan beli lilin? Berapa batang tujuh? Biasanya orang membeli lilin selalu berjumlah genap agar dapat menjadi sepasang. Tapi tuan, aku hanya ingin membeli tujuh batang, baik. Satu batang dua tel. Seluruhnya berjumlah empat belas tel, dengan uang sejumlah empat belas tel untuk membeli tujuh batang lilin. Apabila terdengar oleh orang lain, tentu dia akan menganggap pendengarannya kurang beres. Tapi orang yang mengenakan topi pandan itu sama sekali tidak menganggap kemahalan. Dia mengeluarkan uang sejumlah empat belas tel dan meletakkannya di atas meja kasir. Pelayan itu benar-benar menyodorkan tujuh batang lilin untuknya. Orang bertopi pandan itu menerimanya tanpa menghitung kembali. Aku ingin menyembahyangi seorang sahabat baik. Bagaimana caranya menggunakan lilin-lilin ini orang yang mati kembali ke tanah? Dengan demikian rohnya baru bisa tenang. Chuan sebaiknya pergi ke toko keluarga Tio untuk membeli sebuah peti mati yang mutunya baik. Di sana terdapat banyak pilihan, toko keluarga Tio. Di mana itu Chuan tinggal menyusuri jalan ini. Di tengah-tengah nanti ada sebuah toko peti mati yang besar dan di atasnya ada papan merk yang bertuliskan keluarga Tio. Toko keluarga Tio yang dikatakan itu ternyata tertutup rapat. Namun sekali dorong saja pintunya sudah terbuka. Biarpun saat itu masih siang, namun keadaan di dalam ruangan tersebut remang-remang. Seluruh jendela yang ada ditutup oleh sehelai tirai berwarna hitam. Suasananya begitu mencekam dan mengerikan. Orang yang mengenakan topi pandan itu melangkah masuk ke dalam. Dia menutup kembali pintu toko itu. Apakah ada orang di dalam tanyanya dengan suara lantang? Tidak terdengar sahutan. Orang bertopi pandan itu menyapa sekali lagi. Kali ini terdengar suara orang terbatuk-batuk. Anehnya, suara itu keluar dari salah satu peti mati yang berjajar di dalam ruangan itu. Orang bertopi pandan itu sama sekali tidak terkejut. Dia masih berdiri menunggu di tempatnya semula. Tiba-tiba terlihat cahaya memijar. Sebatang lilin telah dinyalakan dan dipegang oleh seseorang yang muncul dari samping peti mati di ujung ruangan. Dia berjalan menghampiri orang bertopi pandan dengan langkah perlahan-lahan. Siapa yang kau cari aku ingin membeli peti mati yang berapa harganya berapa harganya aku tidak peduli. Yang penting mutunya bagus orang bertopi pandan maju ke depan dan menyalakan tujuh batang lilin yang dibawanya. Orang yang muncul dari samping peti mati itu sekarang baru terlihat jelas rupanya. Ternyata dia seorang yang punggungnya bungkuk karena cacat. Dia menatap si orang bertopi pandan dengan pandangan menyelidik. Siapa yang hendak kau bunuh tanyanya langsung. Yan Chong Tian, sahut orang bertopi pandan itu sepatah demi sepatah. Si bungkuk tertegun. Yan Chong Tian dari Butong Pai aku belum tahu ada Yan Chong Tian kedua yang patut dibunuh. Sekali lagi si bungkuk terdiam. Berapa harganya? Berapa harga yang sanggup kau keluarkan si bungkuk balik bertanya. Sepuluh laksat cil tampaknya orang bertopi pandan itu cukup raya menghamburkan uangnya. Kembali si bungkuk tertegun. Kami setuju dengan harga yang kau berikan. Sekarang kau sudah boleh meninggalkan tempat ini, sahutnya kemudian. Orang yang mengenakan topi pandan tetap tidak bergerak. Si bungkuk tertawa terkekeh-kekeh. Kalau kau bisa menemukan tempat ini, tentunya kau juga sudah tahu peraturan yang berlaku di sini. Sebulan setelah kematian Yan Chong Tian, kau harus dalang lagi mengantarkan uang yang dijanjikan. Setelah pun tidak boleh berkurang. Orang yang mengenakan topi pandan itu menganggukan kepalanya. Tentu, katanya tenang. Lilin sudah kau nyalakan di tempat ini. Berarti transaksi di antara kami sudah berlangsung. Seandainya pada dirimu tidak ada uang sebanyak 10 laksatel, lebih baik kau minta sedekah mulai sekarang. Jangan sampai menyesal nantinya kalian tidak perlu khawatir si bungkuk tertawa kering. Selamanya kami tidak mengkhawatirkan masalah pembayaran. Tentunya tuan jauh lebih mengerti dari kami sendiri, orang yang mengenakan topi pandan itu memperdengarkan suara tertawa dingin. Harap kalian juga tidak akan membual aku kecewa. Bisnis seharga 10 laksatel rasanya juga bukan usaha yang tidak menguntungkan. Kami pasti akan berusaha semaksimal mungkin. Pokoknya selama ini kami belum pernah mengecewakan harapan para langganan kami sahut si bungkuk. Orang yang mengenakan topi pandan itu tertawa dingin sekali lagi. Si bungkuk maju satu langkah. Dia menudingkan jari telunjuknya. Ingat, satu bulan hanya ada 30 hari. Waktu berlalu dengan cepat orang bertopi pandan mendengus satu kali. Kalau ini bukan yang dikatakan khawatir, lalu apa namanya dengan tenang si bungkuk mengambil kembali lilin yang dinyalakan tadi. Seandainya membunuh seorang yang cong tian yang merupakan tokoh berilmu demikian tinggi masih tidak dapat menghasilkan uang, rasanya kami tidak segan-segan menambah wawasan dengan membunuh lagi seorang tokobuti. Orang yang mengenakan topi pandan itu tetap tidak memperlihatkan reaksi apa-apa. Sayangnya tuan bukan tokobuti. Kalau tidak, kami tentu tidak perlu khawatir sama sekali, kata si bungkuk selanjutnya. Orang bertopi pandan itu tampak agak penasaran. Si bungkuk hanya tertawa terkekeh-kekeh. Meskipun butibun sudah hancur, tapi seandainya tokobuti mendengarkan ucapanmu ini, dia pasti akan menghormatimu dengan tiga cawan arak selesai berkata, orang bertopi pandan itu langsung membalikan tubuhnya dan berjalan keluar. Si bungkuk memandangi orang bertopi pandan itu meninggalkan ruangan tokonya. Diam-diam dia tersenyum licik. Dia meniup lilin di tangannya sampai padam. Keadaan di dalam tokob keluarga Tio tidak gelap gulita. Tujuh batang lilin yang dinyalakan oleh orang bertopi pandan tadi masih menyala terang-benderang kurang lebih tegali. Di bagian utara Pek Kaci ada sebuah tempat peristirahatan berbentuk seperti pagoda. Setelah meninggalkan Pek Kaci, orang bertopi pandan itu terus melangkah. Sesampainya di tempat peristirahatan itu dia baru menghentikan langkah kakinya. Tangannya membawa seken di arak dan tiga buah cawan. Dia duduk di atas meja batu yang terdapat di tengah-tengah tempat peristirahatan tersebut. Dengan tenang dia meneguk tiga cawan arak berturut-turut. Setelah itu dia melepaskan topi pandannya dan menanggalkan kain hitam yang menutupi bagian bawah dagunya. Tok Kubuti Setelah menghabiskan tiga cawan berturut-turut, dia melemparkan tiga buah cawan itu ke bawah bukit. Mengapa dia meneguk tiga cawan itu sampai kering? Hanya dia sendiri yang tahu. Meskipun sudut bibirnya memperlihatkan tawa dingin, namun kelopak matanya tidak memperlihatkan sedikitpun senyuman. Tianset adalah sebuah organisasi yang menyediakan pembunuh-pembunuh bayaran. Organisasi ini sudah terbentuk cukup lama. Organisasi ini besar sekali dan juga sangat misterius. Moto mereka tidak ada dendam pribadi. Yang mereka pandang hanya uang. Mereka juga tidak peduli siapa yang hendak dibunuh, asal harganya sesuai dengan keinginan mereka. Sudah sejak lama Tok Kubuti berusaha mencaplok organisasi yang satu ini. Tadinya Buti pun juga menyediakan pembunuh bayaran. Namun sayap mereka kurang lebar kalau dibandingkan dengan Tianset. Meskipun sampai saat ini dia tidak berhasil mengetahui siapa kepala pemimpin organisasi ini, namun terhadap kera kerjanya yang misterius dan tidak pernah gagal itu, Tok Kubuti merasa tertarik sekali. Demikian rahasianya organisasi yang satu ini sehingga siapa saja anggota yang mendukung di dalamnya tidak pernah terbocorkan. Kalau dilihat dari tokoh-tokoh yang berhasil mereka bunuh, tentunya anggota organisasi ini terdiri dari orang-orang yang berilmu sangat tinggi. Tapi siapa tokoh kelas tinggi di dunia ini yang tidak dikenal oleh Tok Kubuti? Satu per satu pernah ia pikirkan, namun dari seluruh orang-orang yang diketahuinya, rasanya tidak mungkin ada yang sudi menjadi anggota sebuah perkumpulan pembunuh bayaran seperti Tianset ini. Setelah menghabiskan tiga cawan arak, tiba-tiba sebuah perasaan aneh menyelinap di dalam hati Tok Kubuti. Buti pun benar-benar tidak mempunyai kesempatan untuk bangkit kembali. Angin di atas bukit itu bertiup dengan kencang. Pohon-pohon tetap berdiri tegak, namun dedaunan melambai-lambai terhembus tiupan angin. Rambut Tok Kubuti mulai acah-kacahkan. Pikirannya bertambah kacau. Sebagai seorang buncu yang selama ini disegani dan ditakuti orang-orang dunia kangong, pantaskah dia mengambil tindakan seperti ini sebagai pelampiasan dendamnya? Dia mulai mempertimbangkan persoalan ini. Namun dia yakin pada saat ini ketujuh batang lilin tadi pasti sudah padam semuanya. Menyesal pun sudah terlambat. Mengapa dia tidak memikirkannya sejak awal? Tentu saja yang Chong Tian juga tidak dapat melupakan adanya manusia bernama Tok Kubuti di dunia ini. Namun dia justru tidak pernah menyuruh orang untuk menyelidiki di mana jejaknya sekarang. Di dalam hati kecilnya, saat ini Tok Kubuti hanya seorang manusia rendah yang tidak berarti banyak. Dia benar-benar tidak sudi menghabiskan waktunya memikirkan orang yang satu ini. Apalagi urusan di Butong San masih banyak yang harus diselesaikan. Apabila ada waktu senggang, Yan Chong Tian sering mencari Fuhyong Kun dan diajaknya berbincang-bincang. Sebagian besar waktunya kebanyakan dihabiskan dengan melatih Yohang serta murid Butong lainnya dalam pelajaran ilmu silat. Dia juga membentuk lagi barisan Jitsing Kiam Cheng yang anggotanya sudah mati semua. Fuhyong Kun sekarang yang bertugas di dapur menyediakan makanan bagi para murid Butong. Diam-diam dia masih suka duduk termenung di taman belakang. Siapa lagi yang dipikirkannya kalau bukan Wan Fe Yang? Ketika Yan Chong Tian sudah sampai di sampingnya dia masih belum sadar juga. Huyong Kun, gadis itu tersentak. Dia menoleh ke arah Yan Chong Tian dengan wajah tersipu-sipu. Lo Chiam Pua, Yan Chong Tian menarik nafas panjang. Huyong Kun, ada sesuatu yang ingin kurundingkan denganmu? Fuhyong Kun menatapnya dengan heran. Tentang apa Yan Chong Tian tidak langsung menjawab. Tampaknya dia mempertimbangkan sesuatu. Setelah agak lama, baru dia mengatakan maksud hatinya. Huyong Kun, kau sudah sebatang kera. Meskipun abangmu Hyok Su masih hidup. Tapi kita tidak tahu di mana dia berada. Lagipula dia bukan manusia baik yang bisa kau ikuti. Denam antara dia dengan pihak kami sangat dalam. Kita tidak bisa meramalkan apa yang akan terjadi kelak. Kalau kau bersedia, aku ingin mengangkatmu sebagai anakku. Tentu saja aku tidak memaksa, terserah bagaimana anggapanmu sendiri bersedia atau tidaknya. Huyong Kun terpana mendengar ucapan Yan Chong Tian. Dia menatapnya dengan pandangan terharu. Terima kasih, Lo Chiam Pua. Aku senang sekali mendapat penghormatan yang demikian tinggi wajah Yan Chong Tian langsung berseri-seri. Dia menerima Fuyong Kun setelah mempertimbangkannya baik-baik. Gadis itu baik sekali hatinya. Tanpa memberdakan dendam di antara mereka, dia menjaga dan merawat Yan Chong Tian sepenuh hati. Dia pula yang mendapat suatian untuk Wan Fe Yang. Lagi pula dia memang sudah terlanjur menyayangi gadis itu dan selama inipun dia sudah menganggapnya seperti anak sendiri. Memang tidak lazim seorang Tosu mempunyai anak angkat, apalagi dia seorang perempuan, tapi Yan Chong Tian yang adatnya memang keras tidak memperdulikan semua itu. Dia mengulurkan tangannya membelai kepala Fuyong Kun. Terima kasih, Huyong Kun. Aku senang sekali. Kau membuat aku teringat akan Lun Wan Ji muridku, Yan Chong Tian menarik nafas panjang. Wajahnya menjadi kelam. Entah bagaimana nasibnya? Aku bahkan tidak tahu di mana dia berada dan apakah dia masih hidup atau tidak harap lociampu jangan terlalu memikirkan keadaan Wan Ji Cici. Setauku, Giyo Sukoko benar-benar mencintainya, pasti dia tidak sampai hati membunuh gadis itu. Bagaimana kalau kita menyuruh orang menyelidiki keadaannya Matu Yan Chong Tian langsung bersinar terang? Dia menganggukkan kepalanya. Benar, Huyong Kun. Selama ini kita selalu disibukan berbagai masalah. Sampai-sampai melupakan Wan Ji. Besok aku akan menyuruh beberapa orang untuk menyelidiki di mana gadis itu sekarang. Tapi yang penting, besok aku akan mengumumkan pengangkatanmu sebagai anakku. Fuyong Kun agak gembira mendengar nada suara Yan Chong Tian yang mulai bergeirah pagi-pagi sekali Yohong sudah dipanggil oleh Yan Chong Tian. Melihat wajah supeknya yang bersemangat, dia menjadi haran. Supek, tecu Yohong menghadap, Yan Chong Tian segera menghampiri dan menarik tangan Yohong. Yohong, sebentar lagi kau kumpulkan para murid butong yang lainnya, di ruangan pendopong. Aku ingin mengumumkan suatu hal, katanya antusias. Urusan apa yang membuat supek demikian bergeirah tanya Yohong penasaran. Aku telah memutuskan untuk mengangkat Huyong Kun sebagai anak. Sayang sekali dia tidak begitu berminat dalam ilmu silat. Sedangkan supek buta sama sekali masalah pengobatan. Kalau tidak, tentu supek akan menerimanya sebagai murid. Yohong baru tersenyum mendengar ucapan supeknya itu. Selamat, supek. Fukuunio memang seorang gadis yang baik. Supek tentu akan bahagia didampingi seorang putri seperti Fukuunio, Hektometer. Sekarang kau keluarlah dan persiapkan segalanya. Setelah itu ada satu urusan lagi yang harus kau selesaikan, kata Yan Chong Tian sambil mengibaskan tangannya. Yohong mengangguk dan memohon diri upacara pengangkatan Fuhyong Kun sebagai anak oleh Yan Chong Tian berlangsung sederhana, namun seluruh murid butong menyambut kegembira berita itu. Mereka semua suka sekali terhadap Fuhyong Kun yang lemah lembut dan baik budi. Gadis itu tidak segan-segan mengulurkan tangannya mengobati siapa saja apabila ada yang terkilir atau terluka ketika berlatih ilmu. Yan Chong Tian memanggil Fuhyong Kun agar duduk di sampingnya. Yang lainnya boleh keluar sekarang. Yohong tetap di sini. Ada sesuatu yang ingin aku katakan locian pual. Fuhyong Kun ingin mengatakan sesuatu tapi ditukas oleh Yan Chong Tian. Fuhyong Kun, masa sampai sekarang kau memanggil aku dengan sebulan itu aja Fuhyong Kun tersipu-sipu ditegur demikian. Gihu, Yan Chong Tian tertawa terbahak-bahak. Begitu baru betul. Nah, apa yang ingin kau katakan tadi tentunya Gihu memanggil Yoto Aku untuk masalah Wan Ji bukan Yan Chong Tian menganggukan kepalanya. Kalau boleh, aku ingin memberikan sedikit saran, jangan ragu-ragu Huyong Kun, kita bukan orang lain lagi, katakan saja, Fuhyong Kun mengangguk kecil. Sebelumnya aku ingin menanyakan dulu kepada Yoto Aku, apakah Yoto Aku sudah tahu tugas apa yang diberikan Gihu Yo Hang menggelengkan kepalanya. Aku belum tahu, tapi mendengar pembicaraan Fuhko Unio dengan supek barusan, rasanya urusan ini menyangkut masalah Lun Wan Ji Sumo Ai. Benar, Yan Chong Tian menganggukan kepalanya sambil menarik nafas panjang. Sampai sekarang kita masih belum mendapat berita tentang Wan Ji Aku sungguh khawatir. Kau tentu tahu bahwa Wan Ji besar di tanganku. Bagiku, dia bukan saja seorang murid, tapi tidak beda dengan anakku sendiri. Bagaimana hatiku dapat tenang kalau belum tahu apa yang telah terjadi padanya, maksud Gihu, agar kau membawa beberapa saudara seperguruan untuk menyelidiki di mana Wan Ji Cici berada, tukas Fuhyong Kun. Tapi, di mana kami harus mencarinya? Sedangkan dunia begini luas sahut Yo Hang sambil menggaruk-garuk kepalanya. Yan Chong Tian terpana. Benar juga. Memang tidak mungkin asal seruduk saja untuk mencari kabar gadis itu. Setidaknya mereka harus mempunyai setitik petunjuk sebagai awal penyelidikan. Fuhyong Kun memandangi kedua orang itu bergantian. Gihu, justru mengenal masalah inilah, tadi aku ingin memberi saran, oh Yan Chong Tian tersenta dari lamunannya. Teruskan, ketika Gihu dipancing oleh Giyok Sukoko ke Xiao Ye Aukok, karena tidak ingin terjadi sesuatu pada Wan Ji Cici, maka dia ditinggalkan di Kianwi Piao Kiok. Aku pernah mendengar ucapan antara Ye A Ye A dengan Giyok Sukoko yang mana Ye A Ye A memintanya untuk membunuh Wan Ji Cici. Saat itu Giyok Sukoko menolaknya, namun Ye A Ye A mengancam akan membunuh diri apabila Giyok Sukoko tidak mengikuti kemauannya. Dengan demikian Giyok Sukoko terpaksa pura-pura mengiakan. Aku yang belum tahu masalah yang sebenarnya marah sekali. Tapi Giyok Sukoko menyatakan bahwa dia tidak benar-benar ingin membunuh Wan Ji Cici, hanya mengiakan di depan Ye A Ye A. Setelah itu Giyok Sukoko pergi ke Kianwi Piao Kiok, sekembalinya dari sana wajahnya muram sekali. Dia tidak bersedia mengatakan apa-apa ketika aku tanyakan. Namun dari tampangnya aku dapat menduga bahwa dia tidak berhasil menemukan Wan Ji Cici. Tentunya Wan Ji Cici itu sudah menemukan suatu hal yang sangat mengecewakan hatinya tentang Giyok Sukoko, sehingga ia pergi meninggalkan tempat itu. Kalau menurut pendapatku, Ye Hong To'ako sebaiknya memulai penyelidikan dari Kianwi Piao Kiok, Yan Chong Tian dan Ye Hong menganggukan kepalanya. Tapi Kianwi Piao Kiok sudah tidak ada lagi. Ternyata Sumatian yang menemui ku tempoh hari palsu adanya. Jangan-jangan setelah aku pergi Wan Ji menemukan rahasia mereka kemudian dibunuh oleh Sumatian, Fuhyong Kun menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin. Aku tahu Sumatian yang itu memang palsu. Dia memang anggota Xiaoye Aukok. Tapi sebelum mendapat perintah dari Giyok Sukoko, bagaimanapun dia tidak akan berani membunuh Wan Ji Cici. Jadi sebaiknya coba-coba saja selidiki daerah sekitar Kianwi Piao Kiok. Kalau benar Wan Ji Cici menemukan rahasia Giyok Sukoko, dalam keadaan sedih pasti dia bisa berjalan jauh, benar, supek. Biar Tocu bawa beberapa saudara kita untuk menyelidiki hal ini. Siapa tahu ada orang yang pernah melihat Wan Ji Sumo Ai dan dapat memberikan keterangan yang berharga, Yan Chong Tian kembali menganggukan kepalanya. Baiklah, tidak ada salahnya mencoba. Lagi pula, Yan Chong Tian seperti ingin mengatakan sesuatu, tapi setelah melirik kace arah Fuhyong Kun, dia membatalkannya. Fuhyong Kun tahu apa yang ingin dikatakannya mungkin ada sangkut pautnya dengan dirinya sendiri. Yan Chong Tian pasti takut dia akan tersinggung atau menjadi sedih. Gihu, ada apa? Katakan saja, aku tidak apa-apa, Yan Chong Tian menarik nafas panjang. Setauku, duluan Fuhyong sangat menyukai Lun Wan Ji. Tapi gadis itu lebih memilih Giyok Su. Seandainya kita dapat menemukan Wan Ji, siapa tahu mendengar kabar ini, Siow Fuhyong akan tergugah dan kembali lagi ke Butong San. Maaf Huyong Kun, bukan maksudku menyakiti hatimu, tapi kita tidak dapat membiarkan Siow Fuhyong terlunta-lunta di luar perbatasan tanpa kita ketahui nasibnya. Fuhyong Kun menundukkan kepalanya rendah-rendah. Aku mengerti. Maksud Gihu memang baik sekali. Semoga saja Wan Ji Cici bisa menasehatinya agar melupakan kejadian yang lalu. Yang penting bagiku adalah kepulihan wanto aku, Gihu jangan khawatir aku tidak akan sakit hati mengenai persoalan ini, Yan Chong Tian memandangnya dengan perasaan berterima kasih. Kau memang baik sekali. Huyong Kun, Yohang segera maju menghampiri Yan Chong Tian serta menjura dalam-dalam. Supek, tecu akan berangkai sekarang juga, setelah diobrak-abrik oleh Tian Ti Tempo Hari. Bu Tong San banyak mengalami kerusakan di sana-sini. Yan Chong Tian memeriksa semuanya dengan teliti dan memerinci apa saja yang harus diperbaiki. Akhirnya ia menyuruh beberapa murid Bu Tong mencari tukang yang berasal dari daerah sekitar. Sebenarnya para murid Bu Tong sendiri menganjurkan untuk tidak usah mencari tukang bangunan dari luar. Mereka bisa bekerja bergotong royong memperbaiki semua kerusakan itu, tetapi Yan Chong Tian malah marah mendengar kata-kata mereka. Lebih baik keluar sedikit biaya untuk mengerjakan perbaikan itu. Kalian tidak usah ikut campur. Lebih penting bagi kalian untuk berlatih ilmu silap demi memajukan kembali nama baik Bu Tong Pai. Daripada menghabis-habiskan waktu mengerjakan hal yang bisa dilakukan oleh orang lain, para murid Bu Tong terdiam semuanya. Sejak itu mereka tidak berani lagi mengemukakan pendapat apa-apa di hadapan Yan Chong Tian. Setelah mengalami berbagai musibah yang mengenaskan, banyak murid Bu Tong yang berbakat ikut berkorban. Sebagian besar yang dapat diandalkan sudah tewas terbunuh. Dari hari ke hari kemegahan Bu Tong Pai semakin merosot. Seandainya Wan Fe Yang Yang pergi keluar perbatasan tidak kembali lagi, Yan Chong Tian benar-benar sakit kepala memikirkan siapa yang dapat meneruskan kejayaan Bu Tong Pai. Usianya sudah tinggi. Sedangkan di depan mata, hanya Wan Fe Yang Yang ilmunya paling tinggi. Meskipun seandainya dia tidak mau menjabat sebagai Chiang Bun Jin Bu Tong Pai, namun dengan adanya anak muda itu yang membantu segala urusan di dalam, tentu Bu Tong Pai masih bisa bangkit kembali. Tetapi sekarang Wan Fe Yang sudah pergi. Akan kembali lagi atau tidak? Yan Chong Tian sendiri belum berani memastikan. Namun siapa yang mengerti keresahan hatinya kecuali Fu Hiong Kun tengah hari kembali menjelang. Yan Chong Tian mengajarkan beberapa jurus ilmu tinju kepada para murid Bu Tong Pai. Dia memberi pesan agar mereka berlatih dengan giat. Setelah itu dia berjalan ke arah ruangan utama yang sedang diperbaiki. Hal ini sudah merupakan kebiasaannya akhir-akhir ini. Beberapa tukang sedang sibuk bekerja. Dua orang yang usianya lebih lanjut berhenti dan menyapa Yan Chong Tian. Bagaimana pekerjaannya tanya Yan Chong Tian dengan wajah tersenyum. Hubungannya dengan para tukang memang cukup baik. Meskipun dia tidak pernah mengenal mereka sebelumnya, namun sifat Yan Chong Tian pada dasarnya memang tidak angkuh. Dia mudah bergaul dengan siapa saja. Oleh karena itu, terkadang dia menghabiskan waktu berjam-jam untuk mengobrol dengan mereka. Dua orang tukang yang usianya agak lanjut itu menganggukan kepalanya. Kurang lebih 10 hari akan selesai secara keseluruhan, sahut salah satu dari kedua orang itu. Karena perhatiannya terpencar sewaktu menjawab pertanyaan Yan Chong Tian, tukang itu jadi kurang berhati-hati, kakinya terpeleset dan dia tersuruh ke dalam papan kayu yang baru dipasang sebagai landasan lantai. Hati-hati seru Yan Chong Tian sambil melesat menghampiri dan mengulurkan tangannya mencengkeram pakaian tukang itu. Begitu tangannya berhasil mencengkeram pakaian tukang itu, dia langsung merasakan ada yang tidak benar. Tubuh tukang itu jauh lebih ringan daripada orang biasa. Dia pasti mengerti ilmu silat bahkan ilmu ginkangnya cukup tinggi. Setidaknya bagi seorang tukang. Sambil mengelitkan tubuhnya, tangan tukang itu mengibas. Dua batang anak panah kecil meluncur ke tubuh Yan Chong Tian. Panah itu bentuknya kecil sekali, tapi kecepatan dan ketajamannya sukar diuraikan dengan kata-kata. Tanpa sadar pepegangan Yan Chong Tian pada tukang itu terlepas. Dia berusaha menggeser tubuhnya menghindari serangan anak panah tersebut. Meskipun dia sempat menghimpun hawa murninya, namun dua batang anak panah itu sudah menancap di dadanya. Yan Chong Tian tidak merasakan sakit di dadanya, hanya bagian yang tertancap anak panah itu rada kebal rasanya. Panah beracun seru Yan Chong Tian dalam hati. Dia tergetar. Diam-diam dia merasa khawatir. Di tangan tukang yang dicengkeramnya tadi sudah bertambah sebatang pensil baja. Dia menyerang bagian kanan ketiak Yan Chong Tian. Dia cepat, Yan Chong Tian lebih cepat lagi. Baru saja tangannya terangkat, kepalanya sudah kena dicengkeram oleh tangan Yan Chong Tian yang dengan kecepatan kilat langsung dibenturkan di atas lantai. Kepala tukang itu pecah berhamburan. Dan tanpa usah diperiksa lagi nyawanya pasti sudah melayang. Tanah di sekitar Yan Chong Tian tiba-tiba menguak lima buah lubang. Tanah dan pasir berhamburan. Lima orang manusia berpakaian hitam mencelat keluar dari lubang-lubang tersebut. Lima batang pedang tipis panjang dan yang pasti tajam sekali langsung menyerang bagian tubuh Yan Chong Tian yang paling membahayakan. Sambil membentak keras, Yan Chong Tian mengembangkan telapak tangannya. Dia menghantam dengan tenaga sepenuhnya. Dua batang pedang patah seketika. Sedangkan dua batang lainnya terpental jauh. Tangannya memutar dan tiga kali hantaman dikerahkannya berturut-turut. Tiga orang berpakaian hitam dibuatnya terpelanting kira-kira dua depa. Tubuhnya kembali melesat. Tangannya terulur. Kaki salah seorang manusia berpakaian hitam berhasil dirayahnya. Ditariknya kaki orang itu dan diputarnya seperti sebuah gasing. Tubuh orang itu pun seperti komedi putar dijadikan senjata oleh Yan Chong Tian. Bagian kepala orang yang diputar membentur kepala manusia berpakaian hitam lainnya. Berak batok kepala keduanya hancur seketika dan nyawa mereka pun melayang. Begitu kuatnya tenaga yang dikerahkan oleh Yan Chong Tian sehingga kakinya amblas satu setengah cun ke dalam tanah. Sebuah jala besar dengan tali berwarna kuning keemasan tiba-tiba membentang dari atas. Yan Chong Tian terkejut sekali. Dengan panik dia menghantamkan telapak tangannya dan jala tersebut pun terdorong kembali ke atas. Tubuhnya segera menggunakan kesempatan itu untuk melesat melalui celah yang terbuka. Tiba-tiba puluhan titik sinar meluncur dari jala tersebut ke arah seluruh tubuh Yan Chong Tian. Ternyata para tukang bangunan yang bekerja di Butong San adalah anggota Tian Seat yang dibayar untuk membunuh Yan Chong Tian. Terhindar dari serangan senjata rahasia yang menyebar, orang-orangnya langsung menerjang. Sebelas orang dengan sebelas macam senjata yang berbeda-beda. Setiap senjata itu khusus untuk membuyarkan hawa murni dan semuanya mengandung racun yang keji. Sepasang lengan baju Yan Chong Tian disapu dengan panik. Senjata rahasia yang masih meluncur seperti hujan berhasil dikibaskan oleh lengan bajunya. Sementara itu, jala yang terbentang dari atas melayang turun lagi. Tubuh Yan Chong Tian sudah bergeser menghindar, namun empat orang tukang yang ada di bawah langsung tertutup oleh jala itu. Beribu jarum kecil yang terselip di seluruh jala itu langsung menancap di tubuh mereka. Ini yang dinamakan senjata makan tuan. Mereka langsung menjerit kesakitan. Tubuh mereka kejang-kejang dan menggelepar-gelepar sebelum jantung mereka benar-benar berhenti berdetak. Yan Chong Tian menghantam telapak tangannya dua kali lagi. Namun rasa kebal di dadanya makin terasa. Penaganya sudah jauh melemah. Dirinya terkepung di antara tukang-tukang yang merupakan semaran anggota Tian Set itu. Sebuah jala yang lain mulai melayang turun dari atas. Dengan nekat Yan Chong Tian menghantam sekerasnya. Kali ini jala yang sedang melayang turun itu bukan hanya terdorong, tapi langsung pecah menjadi pecahan-pecahan kecil. Sementara itu para tukang sudah menerjang ke arahnya kembali. Bahkan beberapa di antaranya menggerayangi tubuh Yan Chong Tian dengan nekat seperti monyet-monyet yang bergelayutan. Tentu saja Yan Chong Tian jadi kerepotan dibuatnya. Sepasang tangannya pun sulit direntangkan, sama sekalilah bisa menyerang dengan leluasa. Akhirnya Yan Chong Tian mengambil keputusan untuk membuka jalan dengan pembunuhan besar-besaran. Lengannya yang kekar menjepit dan memuntir leher orang-orang yang menggelayutinya. Kerek. Kerek terdengar beberapa kali suara tulang belulang mereka yang patah, beberapa orang dari mereka mati dengan tulang leher patah berantakan. Keadaan Yan Chong Tian sendiri semakin payah. Dia mulai kewalahan. Seandainya dadanya tidak terkena panah beracun, tentu orang-orang itu bukan tandingannya sama sekali. Tapi hal ini memang sudah diperhitungkan secara matang-matang oleh pihak Tian Sol. Mereka tahu siapa adanya Yan Chong Tian. Di dunia ini sekarang mungkin sudah tidak ada lagi orang yang dapat menandinginya apabila berdual secara satu lawan satu. Hanya satu-satunya Kerek melumpuhkan orang tersebut yakni dengan Kerek membokongnya. Dalam sekejap mata, lima macam senjata yang aneh telah berhasil melukai tubuhnya. Walaupun dari pihak lawan kembali dua orang harus mengorbankan nyawa di tangan Yan Chong Tian. Suara jeritan ngeri berkumandang di mana-mana. Yan Chong Tian tidak sempat memikirkan luka yang dideritanya. Berturut-turut dia menghantamkan telapak tangannya dengan kalang kabut. Setiap kali tubuhnya bergerak dan tangannya menghantam, pasti ada seorang pihak lawan yang jatuh bermandikan darah. Tapi jumlah mereka semakin banyak, seperti gerombolan semut yang menemukan tempat penyimpanan gula. Entah dari mana saja mereka berdatangan. Beberapa di antaranya langsung mencengkeram kaki dan tangan Yan Chong Tian. Tiba-tiba setitik sinar pedang berkelebat dari atas dan menghunjam ke arahnya. Metu Yan Chong Tian yang awas tentu saja dapat melihat datangnya luncuran pedang tersebut. Ia berusaha memberontak sekuat tenaga, namun orang-orang yang memeganginya semakin banyak. Yan Chong Tian tidak dapat berbuat apa-apa. Segera dihimpunya hawa murni dan dikerahkannya tenaga dalam pada pangkal lengan. Dua orang terpental mundur oleh kerahan tenaga dalamnya, namun pedang yang sedang meluncur itu tidak dapat dihindari lagi serta dengan telak menikam dada kirinya. Tikaman yang satu inilah yang benar-benar membahayakan nyawanya orang yang menggunakan pedang itu adalah seorang laki-laki setengah bayar bertubuh kurus seperti monyet dan berwajah tiris seperti tikus. Dia juga mengenakan pakaian yang sama dengan para tukang bangunan lainnya. Dari alas ke bawah hampir tidak banyak daging yang menempel di tubuhnya, lebih mirip kulit yang membungkus tulang belulang saja. Mungkin juga karena kurusnya orang ini, maka badannya menjadi ringan dan gerakannya sangat cepat. Tadinya dia bersembunyi di atas genting. Tepat pada saat yang sudah diperhitungkan, tubuhnya melesat secepat angin dengan tangan memegang pedang, dia meluncur ke arah Yan Chong Tian. Gerakannya ini bukan saja cepat tapi juga tepat. Yan Chong Tian dapat melihat wajahnya dengan jelas. Dia belum pernah melihat orang ini dan dia yakin tidak mengenalnya. Lalu ada dendam apa antara orang ini dengannya sehingga menggunakan care yang demikian rendah untuk membunuhnya. Yan Chong Tian tidak sempat memeras otaknya untuk memikirkan persoalan itu. Reaksinya juga tidak lambat. Begitu merasakan dadanya tertusuk oleh pedang itu, kakinya langsung menendang sekuat tenaga. Tubuh yang tertusuk pedang itu ikut meluncur ke depan, sedangkan tukang berwajah tikus itu tidak dapat menahan dirinya lagi. Tubuhnya terpental ke belakang. Rupanya tubuhnya tidak melayang melewati tembok, melainkan tepat membentur di tembok ruangan. Perat tulang-tulang tubuhnya terbentur patah. Setelah menempel di tembok beberapa detik, tubuhnya melorot turun. Darah segar munkrat terus dari mulut orang itu. Pada waktu yang bersamaan, darah mengucur deras dari dada Yan Chong Tian. Ia berusaha mendekap dadanya namun darah yang munkrat tidak terbendung. Wajahnya pucat pasti seperti kulit ikan mati, tubuhnya terhuyung-huyung. Para tukang yang masih hidup hanya tersisa empat orang. Meskipun mereka memang telah mendapat pengarahan untuk tidak takut menghadapi kematian dalam tugas, dan selama ini mereka pun sudah banyak membunuh orang secara keji, namun mana pernah mereka melihat kewibawaan seorang pendekar yang begitu mengagumkan. Mereka belum pernah mendapat tugas untuk membunuh seseorang seperti Yan Chong Tian. Melihat keperkasaannya, tanpa sadar mereka tertegun di tempat. Sementara itu, para murid butong yang mendapat suara keributan sudah menghambur keluar. Orang yang pertama sampai di tempat kejadian adalah Fuhyong Kun. Keempat tukang yang tersisa saling lirik sekilas. Mereka tampaknya sepakat untuk mengundurkan diri. Mereka sudah melihat bahwa kemungkinan Yan Chong Tian untuk hidup terus tipis sekali. Berarti tugas mereka sudah selesai. Apalagi yang harus dilakukan kecuali mengundurkan diri dari tempat tersebut. Mereka mengundurkan diri dengan care berpencaran. Namun keempat orang itu berhasil dihadang oleh para murid butong pai yang berhamburan dari delapan penjuru angin. Sekali pandang saja, para murid butong pai yang berlarian keluar itu sudah dapat menduga apa yang lelah terjadi. Mereka terkejut juga marah sekali. Senjata-senjata langsung dicabut. Mereka meraung keras dan menerjang ke arah empat orang tukang yang masih tersisa. Meskipun keempat orang yang menyamar sebagai tukang itu adalah pembunuh-pembunuh bayaran yang sudah berpengalaman, namun menghadapi para murid butong yang sedang kalap itu bukan hal yang mudah. Apalagi mereka hanya empat orang. Sedangkan murid butong yang berhamburan jumlahnya mencapai hampir seratus orang. Dalam waktu sekejap mati mereka sudah berlumuran darah terkena senjata para murid butong tersebut. Walaupun butong pai mengalami berbagai musibah dan banyak muridnya yang terbunuh di tangan Fugioksu dan Tianti CS. Namun yang tersisa adalah murid-murid yang berbakti penuh dan sadar akan kesetiaan mereka untuk memajukan kembali partai yang mulai merosot itu. Sebelumnya mereka menghadapi tantangan untuk menggempur bu Tibun. Sekarang tugas mereka adalah untuk membangkitkan kembali kejayaan butong pai. Selama ini mereka berlatih dengan giat. Ilmu silat mereka telah mengalami kemajuan yang pesat. Masing-masing dari mereka sudah cukup untuk menghadapi keempat tukang yang merupakan semaran dari para pembunuh bayaran tersebut. Apalagi mereka sekarang dalam keadaan kalap. Kera, turun tangan mereka juga menjadi keji. Untuk sesaat itu mereka tidak lagi mengingat peraturan dunia kanggo. Secara beramai-ramai mereka mengeroyok empat orang tukang yang masih tersisa. Metu keempat tukang itu melihat wajah-wajah yang menampilkan kemarahan. Telinga mereka terasa peka mendengar teriakan mereka yang mulai histeris. Kepala pun menjadi semakin pusing. Biasanya keadaan mereka dalam menghadapi setiap musuh selalu tenang. Sekarang mereka menjadi kalang kabut karena ketakutan. Tapi sebelum mereka rubuh dengan tubuh tercincang-cincang, mereka tetap berhasil membunuh tiga orang murid butong pai. Sedangkan para murid butong lainnya yang sudah berhasil membunuh keempat tukang itu langsung menghambur menghampiri Yan Chong Tian. Yan Chong Tian masih berdiri tegak di tempat semula. Darah segar mengucur dengan ras. Matanya membelalap, tubuhnya tidak bergerak sama sekali. Sepasang tangan Fuh Yong Kun memapah lengan Yan Chong Tian. Dia juga tidak bergerak. Gadis itu khusus memperdalam ilmu pengobatan. Mana mungkin dia tidak melihat bahwa Yan Chong Tian tidak ada harapan lagi. Dengan bantuan beberapa murid butong, mereka memapah Yan Chong Tian kembali ke kamarnya. Tiba-tiba seseorang menyerbu ke dalam kamar. Dia adalah Hyo Hang yang baru kembali dari mengemban lugas menyelidiki Lun Wan Ji. Dia berlutut di samping Yan Chong Tian. Melihat tampang Fuh Yong Kun, dia tidak berani sembarangan bergerak. Siapa yang melakukan semua ini tanyanya dengan bibir bergetar. Fuh Yong Kun segera menenangkannya. Jangan urus dulu hal itu. Kita lihat perkembangan Gi Hu. Dia tidak akan kuat bertahan lebih lama lagi. Tentu saja Hyo Hang percaya penuh ilmu pengobatan yang dikuasai Fuh Yong Kun. Apalagi setelah melihat rona wajah Yan Chong Tian yang sudah pucat pasi itu, tanpa sadar hatinya bergetar. Yan Chong Tian masih dalam saja. Sejenak kemudian mulutnya bergerak-gerak. Dia seperti ingin mengatakan sesuatu. Tapi tidak ada sedikitpun suara yang keluar. Melihat keadaan itu, Hyo Hang segera mendekatinya. Supek, tentu kau ingin mengetahui nasib Wan Ji Sumo Ai bukan dengan susah payah Yan Chong Tian menganggukan kepalanya. Hyo Hang sudah dapat menduga bahwa melihat kepulangannya Yan Chong Tian pasti ingin menanyakan keadaan Wan Ji meski dirinya sendiri sedang diambang maut. Hyo Hang menjadi bimbang sejenak. Dia melirik ke arah Fuh Yong Kun. Gadis itu menganggukan kepalanya. Tecu sudah berhasil menemukan jejak Wan Ji Sumo Ai. Dia sudah meninggal. Tubuh Yan Chong Tian bergetar mendengar ucapan Hyo Hang. Fuh Yong Kun tidak menyangka kabar buruklah yang dibawa oleh Hyo Hang. Dia mengedipkan matanya kepada laki-laki itu. Gi Hu, biar aku periksa dulu keadaanmu, Yan Chong Tian menggelengkan kepalanya. Matanya tetap menatap kace arah Hyo Hang seakan memintanya meneruskan hasil penyelidikannya atas diri Lun Wan Ji. Wan Ji. Sumo Ai bukan mati terbunuh, tapi dia, mati setelah tidak lama, melahirkan anaknya, kata Hyo Hang tersendat-sendat. Air mati Yan Chong Tian menetes dari sudut matanya. Entah sedih atau kecewa. Tidak usah diceritakan lagi oleh Hyo Hang, dia sudah dapat menduga anak siapa yang dilahirkan oleh Wan Ji. Bibirnya kembali bergerak-gerak. Gi Hu, pesan apa yang hendak kau tinggalkan? Tanya Fuh Yong Kun segera. Ca, Ri, Wan, Fe Yang, suruh, dia bantu. Bu Tong Pai, bawa, kembali, anak Wan Ji, tapi, tukas Hyo Hang. Fuh Yong Kun langsung mencegahnya mengatakan apa-apa. Dia sudah melihat keadaan Yan Chong Tian yang sudah sekarat. Ada hal penting yang harus ditanyakan sebelum nafas orang tua itu berhenti. Gi Hu, tahukah kau siapa yang menurunkan tangan ke Ji ini? Tanyanya segera. Para murid Bu Tong Pai yang berkerumun di dalam kamar dan di luar segera memusatkan perhatian mereka. Memang sejak tadi mereka sudah penasaran sekali ingin menanyakan hal ini. Tian Set, dua kata itu selesai diucapkan, Yan Chong Tian kembali memuntahkan segumpal darah segar. Nyawanya melayang ketika kepalanya terkulai. Supek teriak Yohang sedih. Para murid Bu Tong yang lainnya mengerti orang tua itu sudah berpulang. Mereka segera menjatuhkan diri berlutut di alas tanah. Ratap tangis berkumandang memecahkan kesunyian. Fuh Yong Kun juga menjatuhkan diri berlutut di samping Yohong. Air matanya mengalir dengan ras. Tubuhnya berguncang-guncang. Beberapa hari belakangan ini hubungan mereka sudah melebih ayah dan anak. Meskipun dia tahu Tian Ti mati di bawah gabungan ilmu Tian Kian Sin Kang, Yan Chong Tian dan Wan Fe Yang, tapi dia juga tahu mereka tidak sengaja melakukannya. Karena keadaan waktu itu memaksa mereka melakukan hal itu. Terhadap Yan Chong Tian maupun Wan Fe Yang, Fuh Yong Kun tidak menaruh dendam sama sekali. Walaupun dia dilahirkan di Xiaoye Aukok, namun hatinya baik sekali. Justru karena dia tidak puas terhadap tingkah laku ayah dan abangnya maka sepanjang tahun dia lebih banyak berkelana di dalam dunia Kang Ho daripada berdiam di dalam Xiaoye Aukok. Selama beberapa tahun ini, dia sudah bosan melihat kelicikan yang terjadi di dunia Kang Ho. Apalagi setelah peristiwa yang terjadi alas diri Wan Fe Yang. Dia semakin cenuh. Itulah sebabnya dia mengikuti Yan Chong Tian dan tinggal di Butong San untuk sementara. Fuh Yong Kun benar-benar mengharapkan suatu kehidupan yang tenang. Dia juga berharap dapat memberikan bantuan yang berarti bagi Butong Pai. Dalam hatinya dia menganggap Fuh Giyok Su dan kakeknya sudah terlalu banyak merugikan Butong Pai. Juga keluarga Fuh sudah terlalu banyak berhutang kepada Butong Pai. Tentu saja dia lebih mengharapkan lagi kalau dendam antara keluarga Fuh dengan Butong dapat berakhir selamanya. Siapanya na, satu gelombang belum juga reda datang lagi gelombang lain yang lebih besar. Justru di saat genting ini Yan Chong Tian malah terbunuh. Apa arti Tian Seap yang dikatakan oleh Yan Chong Tian di saat akhir hidupnya, tentu dimengerti oleh Fuh Yong Kun. Siow Ye Aukok juga merupakan sebuah aliran yang sesat. Terhadap organisasi gelap lainnya, meskipun tidak pernah mengadakan hubungan namun mereka menaruh perhatian khusus. Apalagi sebelum Tian Ti berhasil diselamatkan dari telaga dingin di Butong San. Hujan, angin, dan geledek pernah memikirkan kemungkinan untuk membayar anggota Tian Seat untuk menghadapi Butong Pai. Akhirnya mereka memang tidak jadi mengambil tindakan demikian. Hal ini bukan karena biaya yang dikeluarkan akan besar nilainya, namun karena Siow Ye Aukok setidaknya pernah merupakan organisasi yang gemilang dan mempunyai nama besar di dunia Kang Ou. Sebelum Buti Bun didirikan, dari golongan hitam, nama Siow Ye Aukok yang paling disegani. Tentu saja pada waktu itu mereka belum mengungsi ke Siow Ye Aukok dan masih menggunakan nama Pitlok Cik. Seandainya mereka jadi menggunakan jasa Tian Seat dan diketahui oleh para sahabat dari dunia Kang Ou, tentu mereka tidak mempunyai kesempatan lagi untuk membangkitkan kembali kejayaan mereka tempo dulu. Setidaknya mereka akan ditertawakan karena untuk menghadapi sebuah Butong Pai saja, mereka terpaksa mengandalkan tenaga dari Tian Seat. Lagi pula, mereka sepertinya yakin sekali bahwa pada suatu hari kelak mereka akan dapat memulihkan nama besar Siow Ye Aukok dan dapat menghancurkan Butong Pai dengan tenaga mereka sendiri. Apa yang mereka perkirakan itu benar-benar menjadi kenyataan. Satu hal yang tidak terpikirkan oleh mereka adalah kejayaan tidak dapat berlahan lama. Dan juga tidak terpikirkan akan munculnya seorang Wan Fe I yang yang akan bakal mengacaukan semua rencana mereka. Siow Ye Aukok sendiri pernah mempunyai rencana menggunakan tenaga Tian Seat. Tentunya mereka juga pernah mengadakan penyelidikan yang mendalam tentang organisasi ini. Mereka bahkan sudah mempertimbangkannya matang-matang sebelum membatalkannya. Meskipun Fu Hyong Kun tidak tertarik dengan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Siow Ye Aukok, tapi sedikit banyaknya dia pernah juga mendengar cerita dari mulut Fu Gyok Su tentang organisasi bernama Tian Seat tersebut. Pengetahuannya tentang organisasi ini memang tidak banyak. Dia juga tidak pernah memikirkannya selama ini. Sekarang dia baru menyadari betapa mengerikannya organisasi bernama Tian Seat ini.